Oke sobat temannya ini adalah motor Hunter MV500 ya jadi motor dua silinder 500cc motor ini sebenarnya brand campur antara Australia yang diproduksi di China tapi dengan standar yang sangat tinggi bayangkan saja dari segi kelistrikan dan juga injeksi tuh merek Bos ya Nah terus sensi KB ini boxnya ini juga produsennya lubu ini juga yang dipakai BMW rantainya juga semuanya kualitasnya benar-benar bisa diandalkan jadi untuk spesifiksi lengkapnya nanti saya akan tulis di deskripsi lagi ya Jadi sekarang saya hanya ingin s-ride Oke kita lihat dulu speedometernya Wow digital speedometer nah disini ada mode ya sport ada yang shift kita tinggal tekan di sini di sini ada bensin ini 20 liter tangkinya bisa untuk 500 km nah sini ada punya waktunya ini ketinggiannya ya ketinggian di atas permukaan laut juga bisa kelihatan di sini ya Oke kita coba suaranya dulu di sini keterinjen ya lampu tater hazard lampu jauh sinbel ya oke Oh lampu LED depan belakang bani kasbar ini standar sob langsung dapat dari beli langsung dapat ini juga kokor begini mesin semua standar sampai boxnya juga standar dapat pas beli ya jadi bukan variasi ini harganya di angka 139 juta Oke Oke saya yang tinggi 168 ya kenapa mantap motor ini beratnya di 180 kg gram ya Oke kita akan coba gas waww tarikannya mantap sob waww torsinya jenggat pengendaliannya juga pengendaliannya juga enteng ini ditanjakan di jimbaran ya kita coba di gigi tiga jika terlalu besar ini dengan 6 kecepatan ya waww dipakai jalan menanjak mantap tidak terima kasih ya terima kasih Oke sobat otomania yang jelas Maverick 500 atau Hunter M500 ini pengendaliannya sangat mincah Torsi kuat tenaga kuat pokoknya ajib buat sobat yang belum subscribe tolong dukungannya Terima kasih atas waktunya salam satu asfalt